selamat datang di cabur channel tutorial belajar servis HP secara mandiri semoga teman-teman dalam keadaan sehat warafiat semudahkan semua urusannya dan dilanjarkan berjepinya amin di tangan saya ada HP Vivo Y01 dalam kondisi terkunci akun Google jadi untuk video kali ini kita akan membaipas Vivo Y01 pertama-tama teman-teman harus mengkonekkan ke wifi atau jaringan internet bisa lewat wifi bisa lewat kartu SIM atau pakai data oke kita cek dulu ini kondisi habis di reset ya video sebelumnya itu ada cara untuk mereset lupa kunci layar dan ternyata juga lupa akun Google nya jadi ini harus di bypass oke karena ini lupa untuk kuncinya pingnya jadi tidak bisa membuka pin kita gunakan akun Google ketik gunakan akun Google maka disini sudah tidak bisa ke menu utama oke bagaimana cara membuang akun Google ini simak saja video berikut ini oke kita kembali dulu kembali 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 sampai ke menu pilihan bahasa nah disini kita akan mengaktifkan tollback jadi kita kembali kita buka pengaturan pelengkap untuk pembacaan oke disini kita pilih tollback disini kita gunakan tollback kita tunggu sebentar jika muncul seperti ini sentuh huruf L tuliskan huruf L terbalik seperti ini teman-teman oke sekarang kita disini nanti kita gunakan perintah suara kita gunakan perintah suara ini disini kita akan mengatakan dua kata yaitu yang pertama Google Assistant dan yang kedua buka pengaturan oke jangan sampai lupa teman-teman Google Assistant dan buka pengaturan oke kita mulai gunakan perintah suara Google Assistant kita tunggu kita ulang Google Assistant oke buka pengaturan setelah pengaturan terbuka kita akan pilih di bagian sistem kita pilih sistem ketuk dua kali kita pilih opsi reset ketuk dua kali nah disini kita pilih atur ulang semua pengaturan atur ulang semua pengaturan oke ketuk dua kali untuk memulai sekali lagi kita atur ulang semua pengaturan oke kita tunggu setelah ke menu kemudian bahasa kita konekkan dulu ke jaringan Wifi bisa menggunakan data seluler oke sebelum kita setting kita gunakan Wifi kita sambungkan dulu oke tidak usah menunggu ke menu minta akun Google langsung kita kembali kita setup seperti yang awal tadi jadi kita pilih pengaturan pelengkap dan pembacaan kita aktifkan tollback setelah tollback aktif setelah tollback aktif kita ketuk L terbalik lalu kita akan mengucapkan Google Assistant dan buka dan open YouTube oke Google Assistant dan open YouTube oke kita mulai Google Assistant open YouTube oke setelah YouTube terbuka kita akan menonaktifkan tollbacknya terlebih dahulu yaitu kita tekan tombol volume atas sama tombol volume bawah secara bersamaan kita tekan volume atas dan bawah secara bersamaan jika muncul seperti ini kita pilih aktifkan oke kita pilih aktifkan ketuk sekali dan ketuk dua kali kita tekan lagi tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan sampai muncul tombol dahan tailback non aktif oke sekarang kita akan masuk ke setelan YouTube tentang persyaratan dan layanan YouTube oke lanjut kita akan dibawa ke browser Vivo nah disini kita ketikkan saja VN room bebas oke kita pilih yang nomor satu disini kita pilih screen smart lock open screen smart lock izinkan saja nah karena tadi itu kuncinya pin maka disini kita buat yang berbeda yaitu kita gunakan pola yang mudah diingat oke sekali lagi konfirmasi kita cek dulu apakah sudah berganti untuk kunci layarnya kita matikan dulu kita buka kembali dan ternyata sudah berubah oke kita kembali saja ke menu awal pilihan bahasa oke kita kembali lagi sampai ke menu pilihan bahasa maka kita akan mensekting ulang kita mulai berikutnya berikutnya lagi kita tunggu jangan salin nah disini kita bisa menggunakan pola yang sudah kita buat tadi jadi kita tinggal memasukkan pola yang sudah dibuat tadi oke kita masukkan dengan kita memasukkan pola kita sudah bisa melewati akun google nya oke lewati lainnya setuju berikutnya oke oke berikutnya lagi kita lewati saja pocok kanan atas berikutnya gunakan sekarang oke teman-teman jadi seperti itu cara membuang atau membuang akun google di pico y01 terima kasih cukup sekian dulu video kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati